Masih bersama kami dalam Magnews, Magelang News Magazine, Pemirsa Komandan Kodim 1015 Sampit, Letkol CZI Ahmad Safari mengungkapkan dalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-109 di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur, selain diikuti oleh unsur TNI, juga melibatkan unsur Polri, Pemerintah, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan juga masyarakat. Langkah tersebut adalah untuk mewujudkan kemanunggalangan TNI dan rakyat dalam pelaksanaan TMMD ini akan melibatkan segenap komponen baik dari unsur Polri, pemerintah, maupun masyarakat, guna terciptanya semangat kebersamaan dan gotong royong. Program TMMD ke-109 ini sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah, khususnya untuk wilayah pedesaan daerah terpencir atau terisolir. Komandan Kodim 1015 Sampit mengatakan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan ini, selain sasaran pembangunan fisik, juga dilaksanakan sejumlah kegiatan non-fisik seperti ajang sana dan lain. Tim Liputan melaporkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.